Kolaborasi internasional BRIN dan Australia siap lindungi ekosistem kedua negara. Memperkuat kolaborasi berbasis pada mobilitas periset yang selama ini dikelola oleh Pak Edi Giri. Setelah program Degree by Research, BRIN dan Charles III University sepakat perluas kerjasama ke berbagai disiplin ilmu. Dan kita sudah melakukan agreement Degree by Research pada tahun ini, di awal tahun ini tentu saja. BRIN dan Charles III University perkuat kerjasama, fokus pada riset pengelolaan sumber daya air. Selengkapnya di BRIN Daily News, bersama saya Dea Mala. Badan Riset dan Inovasi Nasional kembali melakukan kerjasama bilateral dengan Australia. Pada pertemuan yang dihadiri oleh delegasi Charles III University atau CSU dan delegasi Australian Center for International Agricultural Research, ICR ini, dilakukan audiensi dan diskusi terkait pengaruh setamaan dan implementasi visway di Indonesia, serta mendiskusikan kolaborasi antara CSU dengan BRIN atau ACR dengan BRIN dan potensi kolaborasi antara kedua institusi di masa mendatang. Selain itu, pada pertemuan ini terdapat agenda seremonial penandatanganan NASCA Memorandum of Understanding antara BRIN dan CSU terkait kerjasama riset. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Trihandoko menjelaskan urgensi dari kerjasama ini untuk memperkuat kolaborasi berbasis pada mobilitas riset. Urgensi kerjasama antara BRIN dengan CSU kali ini melalui Deputi Sumber Daya Manusia IPTEC adalah untuk memperkuat kolaborasi berbasis pada mobilitas riset yang selama ini dikelola oleh Pak Edi Giri dan kerjasama realnya sudah mulai dilakukan dengan organisasi riset kebumian dan maritim dan kawan-kawan di bawahnya. Setelah sebelumnya menyepakati program Degree by Research di awal tahun ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Charles George University atau CSU kembali memperkuat kerjasama riset. Kedua lembaga kini menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU untuk memperluas lingkup kerjasama. Kolaborasi ini tidak hanya fokus pada bidang maritim namun juga akan merambah ke berbagai disiplin ilmu lainnya. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia khususnya di bidang riset. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Edi Giri Rahman Putra menuturkan, melalui program riset bersama dan pertukaran pelajar diharapkan dapat melahirkan generasi peneliti yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat global. Program ini melanjutkan apa yang sudah dibangun kerjasama sebelumnya antara BRIN dengan CSU dan kita sudah melakukan agreement degree by riset pada tahun ini, di awal tahun ini tentunya. Dan kita melanjutkan untuk memperbesar kerjasama riset ini tidak hanya dengan yang terkait dengan maritim, tapi juga mungkin bidang-bidang lainnya. Maka hari ini dilakukan MOU antara BRIN dengan CSU. Kerjasama yang akan dilakukan antara BRIN dan Charles Sturt University salah satunya adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan sumber daya air untuk melakukan penelitian bersama dalam pengembangan tenaga air dan irigasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di kedua negara. Dengan menggabungkan keahlian para peneliti dari kedua belah pihak, diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi sumber daya air untuk mendukung produksi energi dan pangan. Eksekutif Direktur Gulbali Institut CSU, Prof. Lee Baumgartner mengatakan, kerjasama ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan di sektor energi dan pangan di kedua negara yang bersifat berkelanjutan. Bagi lulusan S3, jangan lupa untuk pendaftar CPNS Brin. melalui laman sscasn.bkn.go.id. Pendaftaran dibuka sampai 6 September 2024. Saya Dea Mala, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. BlinTV, TV Reset, Zaman Now. Halo, anak-anak muda, milenial, lulusan S3, kalenta unggul. Saya Laksana Triandoko, Kepala Brin, mengajak kalian untuk bergabung di Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama mengembangkan riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Kami membuka 500 formasi CPNS untuk berbagai kepakaran, dari matematika, sosial budaya, arkeologi, dan lain sebagainya. Pendaftaran sudah dibuka mulai 20 Agustus sampai 6 September, batas terakhir pendaftaran. Ayo, segera daftarkan diri kamu, bergabunglah dengan kami di Brin, jadilah bagian dari talenta unggul menuju Indonesia Emas 2045. Don't forget, sampai 6 September ya. Terima kasih telah menonton!